Amanat undang-undang untuk masyarakat miskin tidak mampu iurannya ditanggung oleh pemerintah atau dibantu. Penjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan memimpin rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang bertempat di Hotel Sakura Delta Mas Cikarang Pusat pada Jumat 15 Oktober 2021. Rapat ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bekasi untuk kembali mencapai Universal Health Coverage atau UHC di tahun 2021. Penjabat Bupati menyampaikan rapat koordinasi dan evaluasi ini dilakukan untuk mengembalikan capaian UHC di Kabupaten Bekasi yang pada Desember 2020 mencapai 95 persen, namun di data pada bulan Oktober 2021 menurun menjadi 89 persen. Jadi UHC kita itu sudah 95 persen setelahnya di Desember 2020, tapi ternyata di posisi Oktober 2021 ini turun ke 89 persen. Makanya saya melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengkonsolidasi lagi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan ini. Ternyata memang ada berbagai sektor yang mempunyai penumpuan. Pertama dari peserta dari DTKS itu ada yang dinonaktifkan 800 sekian ribu gitu. Koordinasi ternyata ini masalah data kependudukan akan kita tangani. Yang kedua masalah dari badan usaha itu akan kita masukkan tim supaya pulsan-pulsan ini kembali membayarkan yurannya. Dan yang ketiga dari desa juga, desa, angkar desa ternyata memang perlu pengawasan yang lebih intensif lah. Agar di tahun depan kepersertaan dari kepala desa dan perangkat desa ini 100 persen mengikuti BPJS. Dirinya mengatakan pihaknya juga sedang menyusur langkah-langkah untuk mengembalikan capaian UHC di Kabupaten Bekasi. Guna percepatan pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS di wilayahnya. Saya kira dari upaya itu, kalau menurut Dinas Kesehatan, Desember kita optimis bisa kembali ke 95 persen UHC. Terima kasih.